bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys ketemu lagi dengan saya terima kasih yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman rawatan lanjutan setelah penebasan di video sebelumnya beberapa bulan yang lalu tapi sebelum masuk ke topik pembahasan mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe share jika memang dirasa ini bermanfaat bagi teman-teman semua oke mari kita ikuti untuk rawatan yang kedua saya akan melakukan penyemprotan untuk alat dan bahan saya menggunakan supplier elektrik dan untuk herbicida saya menggunakan herbicida kontak seperti ini yang warna hijau banyak di toko-toko pertanian untuk bahan tambahan saya menggunakan ini ya pemutih teman-teman bisa cari di warung-warung yang kemasannya seperti ini oke untuk takarannya satu galon ini kan berisi 5 liter teman-teman bisa masukkan satu botol ini ke dalam galon yang sudah ada obatnya ini karena saya sebelumnya sudah mengisi jadi saya tidak perlu mengisi lagi ya karena ini masih ada sisa yang saya gunakan sebelumnya oke untuk dosis satu tanki supplier elektrik ini kapasitas 17 liter eh sorry 16 liter saya menggunakan takaran dosis 100 mili ya untuk bulma seperti ini tampur ada pakisan dan anakan kayu oke untuk selanjutnya mari kita ikuti kita tuang ke dalam sedikit mengingatkan ya kita sebelumnya menggunakan safety seperti ini ya untuk tangan karena saya sedang memberikan tutorial jadi tidak menggunakan ya kemudian kita gunakan pasker pelindung ya dengan tidak pakai safety karena keselamatan yang kita utamakan ya bekerja boleh tapi keselamatan kita harus jaga oke mari kita mulai bismillahirrahmanirrahim kita mulai dengan bismillah oke untuk piringan yang dekat pokok ini yang ada akarnya seperti ini ya kita jangan terlalu basah asal lewat aja seperti ini karena takut merusak akar ya apalagi ini habisida kontak jadi kita sewajarnya aja inilah perjuangan perjuangan tanis sawit di lahan gambut jangan berkecil hati kita tetap semangat ya kita gunakan volume tekanan tinggi di si prior ada apa naturanya galam-gulmau yang seperti ini yang sangat sulit mati ya di lahan pasir ini pasti banyak rumput-rumput yang seperti ini jadi kita tambahkan jat pemutih itu ya untuk merusak komponen pelindung yang ada di pohon-pohon atau tumbuhan liar seperti ini ya sekali lagi saya bukan mengurui ini hanya berbagi pengalaman yang dulu saya lakukan ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai kondisi lahan sama seperti punya saya ini selamat menikmati kalau bisa di piringan seperti ini kita bersihkan secara manual aja gak usah kita menggunakan herbicida ya atau disemprot jadi sayang nah ini telat kastrasi saya ini harusnya ini kita buang dulu buah-buah yang seperti ini ya karena telat jadi ya kita sayang untuk informasi ya teman-teman kita nyemprot untuk gawangan talon pasar mati kita tidak semprot semua kita hanya yang untuk jalan angkong aja yang saya semprot jadi guluma yang seperti ini neprolepis ya diusahakan jangan kita bunuh dan kita basmi kalau bisa kita rawat ya itu sangat penting untuk tanaman oke oke mungkin sudah paham ya seperti ini 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 adalah lepis ya jangan kita bunuh ini sudah satu bulan yang lalu ini cepat pertumbuhannya untuk mengalahkan pertumbuhan-tumbuhan liar seperti ini juga nih jadi untuk tumbuhan luar liar seperti ini nanti kita seleksi kalau yang agak besar kita lakukan penanganan dengan menggunakan alat atau obat herbicida ya nanti ada caranya seperti itu ya inilah lahan gambut tapi jangan putus asa masih ada waktu untuk merawatnya walaupun dua tahun sudah tidak dirawat ini ya sudah mulai memulih nah ini untuk tahapan selanjutnya nanti kita lakukan pengumpukan ikuti terus video saya ya jangan lupa di subscribe kirim masukkan di komentar kalau memang teman-teman punya cara lain ataupun kritikan buat saya supaya saya kedepannya lebih baik lebih bagus lagi saya ini bukan ahli di bidang persawitan ya cuma sedikit ada pengalaman dulu waktu kerja di perkebunan sawit apalagi dengan kondisi lahan gambut yang seperti ini sudah gambut tidak terawat jangan putus asa ada usaha ada upaya pasti ada hasil oke semangat planter selamat menikmati 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 kalau memang dirasa ini bermanfaat silahkan share ya dan mohon dukungannya untuk share subscribe dan lain sebagainya terima kasih sudah mengikuti video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh